Intro Pasukan Rusia terus menunjukkan kemajuannya dalam perang di Ukraina. Kini dilaporkan pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 12 roket dari sistem roket peluncuran ganda HIMARS buatan Amerika Serikat. Dikutip dari test.com pada selasa 14 Maret 2023, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Lieutenant General Igor Konoshenkov memberikan penjelasannya. Ia menerangkan selain 12 HIMARS, pasukan Rusia juga menghancurkan anti-radiasi harm dan 16 kendaraan udara tidak berawak Ukraina selama beberapa hari terakhir. Lokasi penembakan itu berada di dekat permukiman Novovo Dianoye, Svatovo, Novo Aleksandrovka, dan Novo Krasnienka di Republik Rakyat Lugansk. Kemudian Vladimirovka dan Yegorovka di Republik Rakyat Donetsk. Vasilievka di wilayah Zaporizhyeh, berikutnya di Novaya Zburzevka, dan juga Konstantinovka di wilayah Kherson. Jubir Kemenhan Rusia juga membeberkan kemajuan pasukannya ke arah Kupians. Pasukan Rusia telah merusak unit tentara Ukraina di daerah Kupians. Rusia menghancurkan lebih dari 60 tentara musuh dalam satu hari terakhir. Tidak hanya itu, pasukan Rusia juga melenyapkan tenaga dan peralatan musuh selama pertempuran. Dikatakan lebih dari 60 personel Ukraina tewas dan 2 kendaraan bermotor hancur. Selanjutnya di Donetsk, pasukan Rusia menumpas sekitar 190 tentara Ukraina. Pasukan Moskwa juga menghancurkan 3 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, 14 kendaraan bermotor, dan Hovitsar MS-TA-B selama 24 jam. Kemudian di Krasny Liman, pasukan Rusia menewaskan 110 tentara musuh dan menghancurkan senjata artileri self-propelled Gwosdika selama beberapa hari terakhir. Terima kasih telah menonton!